Intro Dengarkan baik-baik di sekalian Bahwa dosa-dosa itu Jangan mengira bahwa hukumannya nanti di akhirat Di dunia hukuman itu sudah terjadi Ini tolong sampaikan pesan kepada Bapak Bupati Untuk memimpin rakyat pemalang supaya cepat maju Ada dua standar Pertama namanya punishment Hukuman Yang kedua adalah dengan reward Penghargaan Supaya yang jahat tidak berani karena takut hukuman Yang berprestasi terdorong karena akan mendapat penghargaan Maka kanjeng Nabi Muhammad pun turun ke dunia Dua fungsi Basiran Nah dua-duanya Kalau di dunia Orang berbuat jahat Dihukum Dihukum Tapi orang berbuat baik tidak dihukum Artinya kalau berbuat baik dihukum dengan penjara Kalau yang berprestasi dihukum dengan penghargaan Imbalanya begitu Kalau jahat imbalanya penjara Kalau berprestasi berbuat baik imbalanya adalah penghargaan Apakah mobil apakah motor apakah rumah gratis apa naik haji Nah ini dua-duanya ada Allah menggunakan cara seperti ini Basiran wa nalila Yang berbuat baik dijanjikan dapat pahala di akhirat Orang yang jahat diancam akan masuk neraka Sorga dan neraka nanti Tetapi sorga dan neraka itu replikanya Miniatur dari sorga dan neraka Sudah bisa dibuktikan sekarang juga Pengen tahu buktinya Ibu-ibu Hari ini Menyantuni anak yatim Memperbaiki rumah orang jomkok Di malam hari Kenapa kok tidurnya nyenyak banget Hatinya damai Nyut-nyutan di kepala hilang Gatel-gatel badan hilang Merasa nyaman Kok makannya jadi lahap Tidurnya lelap Badannya sehat Tetapi ketika kita berbuat jahat Membunuh orang hari ini Nanti malam susah tidur Dikejar-kejar oleh ketakutan Jangan dikira Bahwa ketakutan itu bukan virus Takut adalah virus Semua virus Semua virus masuk Karena kejahatan-kejahatan yang kita lakukan Apakah kejahatan pikiran Kejahatan badan Kejahatan hati Itu semuanya ada rekaman-rekamannya Tidak bisa dibohongi Tidak bisa dibohongi Maka Pak Asda Mana komputernya Nanti saya buka Redditnya Memorinya Saya bisa menelusuri Tadi malam Anda berselancar kemana Oke Dan berapa lama Kalau buka YouTube Berapa YouTube yang dibuka Semuanya Terekam Semuanya Nah Ketika itulah Saya akan mengatakan Pak Asda Ini komputer Anda ini Terkena virus Jadi harus Di reinstall lagi Karena Dipakai buat Berselancar Ketempat-tempat Yang tidak benar Nah Pikiran manusia juga Itu sama Namanya software Kalau dibawa Berselancar Kemana-mana Yang tidak benar Itu kemasukan Virus Nah Kalau sudah begitu Ya harus Di reinstall Namanya Reprogram Datang ke cadang pinggan Nanti saya bikin Reprogrammingnya lagi Ya Membuangi Virus-virus itu Kalau tidak Ngeheng Nantinya Bufferingnya Tidak selesai-selesai Datanya Ilang semua Nah Itulah Bahwa Kejahatan-kejahatan Yang kita lakukan Secara Kejahatan fisik Kejahatan hati Kejahatan pikiran Kejahatan mata Kejahatan telinga Itu semuanya Ada rekamannya Dan virusnya Itu sudah masuk Selagi kita masih Didun Didun Ya Percaya enggak Umpamanya gimana Ibu-ibu Kalau suaminya Berselingkuh Marah enggak bu Kalau anaknya Terkena narkoba Kecewa enggak Kecewa Kalau panen Enggak jadi Kena keluar Sedih enggak Itu semuanya Kemarahan kita Kesedihan kita Kejahatan kita Itu masuk Dalam Tubuh kita Melalui gelombang Elektromagnetik Yang menjadi Pengantar radiasi Itu Namanya Foton Namanya Yaitu Partikel elementer Yang mengantarkan Radiasi Masuk dalam diri kita Sehingga Karena kita Dalam keadaan Marah Terus Tiap hari Sering marah Maka Itu Adrenalin Hormon Adrenalin Dalam tubuh kita Menjadi Meningkat Karena Adrenalin Meningkat Maka Berakibat Tensi Darah kita Naik Kalau Tensi Darahnya Naik Maka Kita Menjadi Setruk Mati Separa Ngeheng Bodol Rusak Komputernya Itulah Makanya Setiap Emosi Setiap Kejahatan Itu Nggak usah Nunggu Di akhirat Di dunia Ini Sudah Kita Rasakan Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Sekalian Sampai Penyakit Kanker Pun Sebabnya Kita Kena Kanker Itu Karena Sel Tubuh Kita Yang Seharusnya Diganti Dengan Sel Baru Karena Organ Tubuh Kita Secara Fisiologi Terganggu Maka Sel Rusak Itu Terjebak Di Dalam Tidak Bisa Dibuang Maka Menjadi Kanker Menjadi Membusuk Di Itu Semuanya Bahwa Penyakit Penyakit Penderitaan Kita Sebelum Masuk Di Alam Akhirat Hukuman Allah Sudah Kita Rasakan Ibu Ibu Sekalian Ada Nggak Orang Yang Mati Secara Damai Kadang Kadang Mau Mati Bilang Kepada Anak Cucunya Anak Ibu Mungkin Tidak Lama Lagi Itu Yang Menjemput Sudah Datang Ada Nggak Begitu Ada Melihat Malekat Isra Datang Tolong Baik-baik Ya Jangan Bertengkar Kan Gitu Itu Artinya Malekat Yang Menjemput Itu Datangnya Dengan Baik-baik Assalamualaikum Bu Haji Sudah Siap Belum Saya Jemput Mang Malekat Kok Kenapa Baru Datang Kamu Saya Tunggu Sudah Lama Iya Itulah Dijemput Dengan Baik-baik Nah Yang Setruk Dulu Yang Gempor Dulu Sampai Bertahun-tahun Dicebokin Anak Kucunya Itu Artinya Orang Yang Tidak Mau Pulang Pulang Dipaksa Digebukin Dulu Paham Nggak Nih Ada Dua Orang Anak Yang Satu Namanya Johnny Yang Yang Satu Namanya Jono Main Pincian Tau Pincian Gundu Main Pincian Gundu Kata Ibunya Nak Jono Johnny Pulang Udah Magrib Si Johnny Cerdas Iya Mah Pulang Dikantongin Pinciannya Gundunya Dia pulang Dijemput Ibunya Dimandiin Disabun Disampo Dikasih Sarung Yang Baru Kasih Turutannya Ini Uang Jajahnya Ini Topongnya Buat Ngaji Di Pesantren Mas Lahul Mubtadiin Si Jono Tidak Mau Pulang Kata Ibunya Jono Pulang Gak Mau Pulang Enggak Enggak Ibu Pulang Ke rumah Ngambil Apa Kira-kira Ngambil Sapu Ngambil Cengkalawang Dulu Namanya Cengkalawang Yang Kayu Panjang Datang Apa Ini Cengkalawang Dipukulkan Ke Kepalanya Digebugin Ditarik Diseret Dimandikinya Masuk Kemudian Didorong Pakai Kakinya Digosok Punggungnya Pakai Kaki Babak Belur Gak Pertanyaan Saya Jono pulang Gak Jono Akhirnya pulang Gak Apa Bedanya Jono Pulangnya Sukarela Dijemput Baik-baik Yang Tidak Mau pulang Dipaksa Babak Belur Pertanyaan Saya Pulang Sukarela Apa Dipaksa Lebih Baik Kita pulang Sukarela Untuk Menunjukkan Kita Sukarela Yang Minimal Kita Persiapkan Diri Baik-baik Tolong Kalau punya Salah Sama Suami Minta Maaf Utang Sama Warung Ya Dilunasi Kan Gitu Kemudian Nanti Mulai Besok Pengen Siap-siap Enggak Bu Pengen Siap-siap Pulang Enggak Siap-siap Aja Besok Beli Kain Putih Bu 12 Meter Terus Beli Kapas Terus Minyak Apa Namanya Minyak Cendana Ya Semotol Siap-siap Aja Taruh Di Lemari Ditumpukan Baju Setiap Hari Kalau Mengganti Baju Baru Ini Kain Putih Jangan Turun Di Atas Terus Jadi Setiap Mau Ganti Baju Tangan Kita Memegang Kain Putih Akan Tumbul Pertanyaan Wahai Baju Seragam Kapan Akan Aku Pakai Insya Allah Jadi Bener Insya Allah Jadi Bener Itu Barangkali Mau Silahkan Dicoba Pas Jangan Ngurusin Kerjaan Aja Besok Bileksin Putih Kapas Putih Pak Minyak Sendana Minimal Kalau Orang Itu Sadar Akan Mati Saya Kira Akan Bisa Mencegah Dari Kejahatan Kejahatan Yang Kita Lakukan Jadi Artinya Bahwa Segala Macam Penyakit Yang Kita Alami Dunia Akibat Karena Dosa Dosa Yang Kita Lakukan Orang Yang Baik Matinya Akan Baik Dijemput Dengan Baik Tapi Orang Yang Banyak Dosa Disiksa Dulu Kadang Kadang Saya Pernah Menunggu Orang Nazah Yang Disebut Namanya Saya Nunggu Di rumah Sakit 12 Sehari Gak Mati Saya Panggil Santri Saya Suruh Baca Yasin Gak Mati Mati Sampai Saya Minta Bantuan Ke Santrinya Aib 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 Kang Aib Dijaga Satru Kang Aib Tolong Kirim Santri Semuanya Kesini Ini Kesian 12 Hari Yang datang Cuman 10 Orang Tapi Alhamdulillah Setelah Beberapa Jam Baru Meninggal Dunia Ini Orang Mengatakannya Karena Pasang Susuk Dosa Dosa Yang kita Lakukan Itu Dikasih Sakit Dulu Supaya Dibersihkan Oleh Allah Makanya Berhati-hati Bahwa Semua Penyakit Yang Kita Hadapi Itu Persoalannya Datang Dari Pikiran Kita Dari Hati Kita Yang Tidak Benar Awalnya Kita Berpikir Dulu Setelah Berpikir Lalu Diproses Menjadi Perkataan Betul Enggak Dari Perkataan Diproses Menjadi Perbuatan Setelah Dilakukan Terus Berulang Ulang Menjadi Kebiasaan Ini Begin Begin Aja Ibu Tidak Usah Ngaji Lama Lama Sama Saya Cukup Satu Kali Pertemuan Sudah Saya Jamin Benar Satu Setiap Allah Menyuruh Sesuatu Itu Pasti Di Dalamnya Ada Manfaat Untuk Diri Kita Sendiri Dan Setiap Allah Melarang Sesuatu Pasti Ada Bahaya Yang Akan Menimpa Diri Kita Sendiri Allah Hakikatnya Tidak Butuh Kepada Kita Kita Yang Butuh Kepada Allah Itu Jadi Artinya Begini Allah Nyuruh Saudak Allah Nyuruh Sholat Allah Nyuruh Segala Macem Bukan Berarti Allah Butuh Sama Duit Kita Allah Butuh Sama Sholat Kita Tidak Wahai Manusia Kamu Semuanya Fukara Kamu Semuanya Butuh Semua Kepada Allah Wallahu Huwal Ghaniyul Hamid Allah Maha Kaya Dan Maha Terpuji Allah Hanya Memberikan Kasih Sayangnya Maka Menyuruh Kita Allah Hanya Ingin Memberikan Kasih Sayangnya Maka Melarang Kita Itu Kita Melakukan Ibu-ibu Anak-anaknya Sekolah Enggak Dikasih Baju Seragam Enggak SPP Nya Dibayar Enggak Jajahnya Dikasih Enggak Yang pintar Sapa Nantinya Bayangkan Orang tua Saya yakin Pasti Ketika Membiaya Anaknya Tidak Pernah Berharap Minta Imbalan Dari Anaknya Bayangkan Ibu Saya Yang Bukan Mencipta Anak Apalagi Allah Sebagai Sang Pencipta Ibu Dan Bapak Tidak Sengaja Bikin Anak Nggak Niat Nggak Sok Siapa Yang Niat Bikin Anak Nggak Bakal Ada Anak Luar Itu Hanya Akibat Dari Kopengin Seneng Seneng Sendiri Konsekuasinya Metulare Tau Metulare Luar Anaknya Hanya Numpang Lewat Saja Dengan Kasih Sayang Ibu Semuanya Diberikan Untuk Anak Apalagi Allah Jadi Jangan Salah Paham Bahwa Allah Itu Melarang Itu Bukan Karena Takut Allah Menyuruh Bukan Karena Butuh Karena Kasih Sayang Allah Makanya Setiap Apa Saja Kita Melakukan Yang Baik Jangan Lupa Baca Bismillah Irrahman Irrahim Nah Disini Kita Kurang Paham Mungkin Ada Kesalahan Kenapa Bacaan Bismillah Tidak Memasyarakat Kita Lupa Baca Bismillah Kenapa Karena Bismillah Diterjemahkan Secara Salah Nih Semua Alam Semesta Langit Bumi Dan Seisinya Sengaja Dibuat Allah Untuk Kita Semua Itu Diciptakan Adalah Buat Kamu Semuanya Ini Adalah Fasilitas Fasilitas Yang Allah Berikan Kepada Kita Nah Jadi Kita Ini Adalah Sebagai Tamu Allah Sebagai Pegawai Allah Sebagai Hamba Allah Disuruh Menikmati Apa Yang Ada Tetapi Sebagai Tamu Di Rumah Sekalipun Kuali rumah Sudah Mempersilahkan Sudah Ada Kopi Ya Kalau Mau Minum Bilang Ditam Ditam Betul Begitu Enggak Atau Langsung Minum Aja Saya Tadi Numpang Di Kamar Mandi Permisi Nggak Mempake Abdul Aziz Buntan Badan Numpang Kamar Mandi Begitu Enggak Karena Ini Bukan Rumah Saya Ini Semuanya Rumah Abdul Aziz Saya Sebagai Tamu Tempat Duduknya Minumnya Memang Buat Saya Tapi Tetap Kita Harus Sopan Santun Meminta Izin Kepada Tuhan Rumah Nah Makanya Bismillahirrahmanirrahim Itu Sama Saja Mananya Meminta Restu Dan Allah